Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV Pemerintah Kelurahan SEA Kejamatan Latambaga Kabupaten Kolaka terus berupaya mengejot pelaksanaan vaksinasi. Pelaksanaan vaksinasi yang dijadwalkan setiap minggu untuk dosis 1 dan dosis 2 melargetkan 150 orang hingga 200 orang tervaksin. Hal itu dikarenakan capaian vaksinasi baik dosis 1 dan dosis 2 di Kelurahan SEA Kejamatan Latambaga pasti terbilang rendah jika dibandingkan sejumlah kelurahan yang ada di Kejamatan Latambaga. Pelaksanaan vaksinasi yang menggunakan vaksin Sinovac bekerja sama dengan puskesma sekolah KASI tidak hanya melayani orang dewasa namun sejumlah pelajar. Saat ini pihak pemerintah Kelurahan SEA sedang fokus melakukan pendataan ke rumah-rumah warga baik yang sudah divaksin maupun yang belum. Sebab data vaksinasi yang tercetak di Kelurahan SEA belum mencapai 50% dari jumlah penduduk. Kelurahan SEA, Anjas mengatakan minimnya jumlah peserta vaksinasi yang tercatat di wilayahnya juga dikarenakan sebagian warga Kelurahan SEA melakukan vaksinasi di tempat lain. Biasanya kan begitu di awal-awalnya. Ini dosis keberapa ini Pak? Di sini dosis 1-2. Saya lihat ini tetap terbuka 1-2. Walaupun kemarin ada jeda waktu, dari kampis lalu. Tapi sekarang ada jatuh baru ini kita ambil selah-selah jatuh baru. Tapi tidak menentu kemungkinan jatuh itu berubah lagi. Tapi sementara kita ini berusaha tetap berupaya untuk bagaimana warga sebagian pesan itu dan jumlah penduduk mudah, jumlah sebuahnya, seperti hampir kalau perlu sebuahnya. Karena persoalan di sini ada pendekanan juga ke depan. Pemerintah Kelurahan SEA menekan kepada seluruh warganya untuk divaksin selain untuk mewujudkan herd immunity, juga untuk mengantisipasi pemberlakuan syarat administrasi di Kelurahan yang membutuhkan kartu atau sertifikat vaksin. Kontributor Muzakirasis Kompas TV Kolaka, Sulawesi Tenggara Terima kasih telah menonton!